Hai nih saya memakai ujung lagi enak lagi sedap lagi nikmat bijetnya biar mancung kayak hidungnya ayam ini hidungnya biar enggak pese teman-teman tapi seperti ini mau dibuat apa aja kalau hidungnya Oke saya tetap aja pesek Halo semuanya Assalamualaikum kembali lagi bersama saya kali ini saya mau mijitin muka saya ya teman-teman biasanya sebelum tidur saya selalunya mijitin muka saya dalam masa satu minggu dua kali ataupun satu minggu satu kali biasanya saya sebelum tidur saya akan pijit muka saya memakai aloe vera gel ya teman-teman dan juga saya memakai ini teman-teman ini ya ini sampai seperti ini dulu ini mengkilap karena saya sering memakainya ya jadinya sudah warnanya agak memudar tetapi jika kalian tidak mempunyai seperti ini kalian boleh memakai tangan saja dan juga saya ada ini ada ini ini ya biasanya ini ya saya buat guru sini ataupun hidung saya suka-suka saya ya memakainya ya terkadang kalau sudah bosan saya memakai ini saya memakai tangan teman-teman boleh saja dan ini aloe vera gelnya saya membelinya di apotek ya teman-teman biasanya saya selalu membeli di apotek saya tidak tidak pernah membeli di shopee ataupun lazada karena ini ini 98% biasanya kalau di shopee ataupun lazada itu beda-beda ya berapa persen begitu ya tetapi tempatnya seperti ini gambarnya dan ini bukan promosi ya teman-teman karena ini yang sering saya pakai saya selalunya memakai ini kalau memicit muka oke kita langsung aja kita mijitin mukanya dan sebelum kita mijitin mukanya kita pastikan muka kita sudah di cuci bersih ya ini barusan saya sudah cuci muka ya oke sekarang saya ikat rambut saya dulu agar tidak mengganggu dan muka saya banyak flek hitamnya ya teman-teman maaf ya kalau silau dengan flek hitam saya karena ini flek hitamnya muncul gara-gara saya pergi ke pulau redang tidak memakai sunblock jadinya seperti ini teman-teman sebelumnya tidak ada jadi tahun 2019 saya pergi ke pulau redang bersama matikan saya saya minap di sana bersama matikan saya ini gara-gara tidak memakai sunblock ujung-ujungnya saya pulang habis itu keluarlah si black hitam ini teman-teman saya sudah mencoba banyak itu kosmetik ataupun yang lainnya untuk menghilangkan flek hitam ini tetapi flek hitamnya membandel tidak mau lari tidak mau pergi dari muka saya sampai sekarang dan ini saya masih dalam proses untuk menghilangkannya tetapi tidak ada hasilnya teman-teman tetap aja seperti ini Oke langsung aja ya ini belum saya buka karena ini baru saya beli yang lama sudah habis nah jadi teman-teman seperti ini itu bentuknya bening sebening hatiku nah ini biasanya ya saya oleh sih ke muka kita dulu ya nah ini sekarang kalau sudah diolesi dengan aloe vera gelnya ya teman-teman sekarang saya mau memijit memakai ini ya teman-teman ini sudah ada ini berbentuk ya kayunya ya jadi kita senang untuk memijitnya ikut-ikut suka kalian ya mau berapa lama memijitnya dan ini jangan sampai kering ya jangan sampai muka itu kering tidak ada gel aloe vera nya kalau kering kita tambahkan sedikit lagi agar kulit kita tidak apa ya teman-teman tidak rusak atau kalian boleh hitung berapa kali kalian mau mijitinnya seperti ini kalau ini ya biasanya ini sudah bentuk jadi saya tidak usah apa ya tidak usah ribet ini kalau ini nah seperti ini ya ini sudah ada bentuknya teman-teman nah ini tinggal kita narik aja seperti ini narik ke atas pokoknya jangan sampai kering kalau sudah terasa sudah kering kita tambah dengan aloe veranya atau kalian juga boleh saya memakai yang lainnya Vaseline ataupun lotion muka yang lainnya boleh juga tapi biasanya saya melalui nama maka ini teman-teman atau juga seperti ini teman-teman kalau kita sudah menariknya ke atas tangan kita ikut seperti ini teman-teman ini boleh juga ini kalau di bawah mata saya memakai ini teman-teman nah saya tarik ke atas seperti ini kalau sudah bagian sini sudah kita tebalikan seperti ini teman-teman nah ini juga pergi ke atas jadi kita tinggal mainin aja ininya dan tangan kita tidak begitu capek ya teman-teman kalau memakai ini dan kalau memakai kayu seperti ini jangan terlalu kuat nanti membuat kulit kita nanti tercalar ya teman-teman tapi Alhamdulillah dari pertama saya memakai ini nggak masalah enak banget ke saya pindah yang sini kita boleh seperti ini teman-teman nah ini boleh ditarik ke atas biasanya kalau sudah dipijit seperti ini enak banget teman-teman kalau takut panas ya biasanya kalau dipijit-pijit gini terasa panas jadi kita memakai tangan seperti ini sudah agak tinggi teman-teman kalau bagian ini ya biasanya saya giniin atau juga giniin nah ini sudah bentuk teman-teman jadi enak ini kalau saya mau mijitin bagian sini tinggal pakai ujungnya ini teman-teman nah sudah agak panjang ya teman-teman sudah mendingan nah kalau bagian atas ini saya kasih ini dan saya seperti ini nah ini enak banget teman-teman rasa pusingnya itu hilang kalau diginiin nah kalau enggak saya ganti yang ini teman-teman nah kalau mau cepat pakai yang lebar jadi kalau saya pusing ya saya buat seperti ini seperti yang dikerok-kerok nah bagian alisnya ya juga saya buat seperti ini ikut arus alisnya dan bagian bawah bagian bawah alisnya ya saya memakai ujung sebelahnya lagi atau kalian kalau ingin selepas memakai kayu ini boleh diiringi dengan tangannya seperti ini lagi enak lagi sedap lagi nikmat mijitnya nah ini sudah sesuaikan aja ya berapa lama yang kalian ingin dan biasanya kalau bagian hidung saya memakai ini juga teman-teman nah seperti ini nah kalau bagian tengah ini saya juga memakai ujung kayunya ya ini dulu saya membeli kayunya ini teman-teman saya nyebutnya kayu ya karena saya tidak tahu ini apa namanya ya saya belinya di Thailand ya Bengkok ya waktu itu saya pergi ke sana bersama majikan saya nah setelah itu ini teman-teman ini pun juga enak teman-teman nah ini boleh memakai ini ya teman-teman ini enak banget teman-teman biar nggak stress nih flag hitamnya sudah kelihatan teman-teman dan kalau bagian ini juga saya memakai ujungnya ini aja hidungnya biar mancung hahaha 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 Kayak hidungnya ayam Yang bagian sini tidak cukup teman-teman Keenak kan? Nah ini jangan takut Agak merah seperti ini Ini nanti kalau sudah Lotionnya ini aloe la gelnya Kalau sudah dipijit seperti ini Tidak akan merah teman-teman Nah bagian sini ya Kita naikkan ke atas Ini kalau sudah terbiasa Mijitin muka seperti ini ya Akan ketagihan Kalau kita pergi ke salon Masih mau membayar teman-teman Jadi Mijitin sendiri aja Oke biasanya Kalau sudah saya memakai ini Kalau ditambahin Saya memakai tangan Kalau mau pakai tangan ya Agak capek Kalau mau pakai kayu Barusan Tidak begitu capek Kalau ada gelnya ya Mijitnya itu enak Jadi jangan sampai kering Nah kalau kalian ingin Lebih panjang lagi Biasanya saya buat Seperti ini teman-teman Ini ya Ini saya coba ini Ini kalau dipijit disini ya Saya sangat suka Karena ngilangin rasa stress Atau kalau tidak Saya biasa seperti ini ya Teman-teman Kalau pagi-pagi Saya sudah memakai Itu buat muka Saya selalunya seperti ini Nah Bagian sini agak panjang Teman-teman Jadi enggak usah ke salon Ini sudah Sudah Kalau barusan kering Ini hidungnya Biar enggak pesek Teman-teman Kita buat seperti ini Mau dibuat apa aja Kalau hidungnya pesek Ya tetap aja Pesek Oke teman-teman Sudah selesai ya Jangan lama-lama Nanti lama-lama Nanti ketagihan muka saya Biasanya saya tepuk-tepuk Seperti ini teman-teman Kalau sudah selesai Atau juga Seperti ini Biasanya Kalau sudah selesai ya Dan ini sudah Saya tidak usah Cuci muka lagi Saya langsung tidur Besok baru cuci muka Biasanya kalau saya Oke Sudah Sudah tiung-tiung Sudah tiung-tiung Teman-teman Oke Sampai disini dulu ya Video saya hari ini Tentang micit-micit mukanya Micit-micit sederhana Tuing-tuingnya Muka saya Biar agak kingclong Biar agak Tidak stress Biar Besok Harinya Tidak pusing Tidak pening Ya teman-teman Dan teman-teman Jika Apa Jika lagi nyantai Kalau ada waktu Bijit-bijitin mukanya Biar gak Apa ya Biar relax Mukanya ya teman-teman Oke Sampai disini dulu Video saya hari ini Jumpa lagi di lain Kesempatan Jumpa lagi di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Selamat malam semuanya Dan mimpi yang indah Tidur yang nyenyak Assalamualaikum Selamat malam semuanya Selamat malam semuanya